Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Nasarudin Tutorial Kali ini saya akan berbagi video bagaimana teman-teman semua mencairkan yang namanya Ruby di Heloyo Silahkan teman-teman download aplikasi Heloyo dan teman-teman buka untuk aplikasi Heloyo nya disini Dan teman-teman silahkan untuk klik akun saya disini ya Teman-teman klik akun saya dan disini nanti akan ada yang namanya pencapaian saya ya Silahkan teman-teman klik pencapaian saya disini Selanjutnya disini kita akan melihat berapa Ruby yang sudah terkumpul Jadi disini Ruby saya sekitar 71 Ruby, 71 Diamond Merah, sekitar 163.379 ya Jadi ini nilai tukar terbaru 1 berlian merah sekitar 2301 ya Jadi disini teman-teman bisa baca tipsnya Semua hadiah yang Anda terima dapat ditukar menjadi Ruby Setiap hadiah yang senilai 100 berlian dapat diganti menjadi 3 Ruby Jadi 100 berlian itu akan menjadi 3 Ruby berlian merah ya Dan Ruby dapat ditarik menjadi uang Jadi yang Diamond yang sering teman-teman top up nanti akan menjadi Diamond Merah Atau menjadi Ruby itu 100 berlian dapat diganti menjadi 3 Ruby Diamond Merah Nah Diamond Merah ini atau Ruby bisa ditarik menjadi uang tunai Oke dan setiap penarikan biasanya sekitar tanggal 25 sampai akhir bulan Disini sekitar tanggal 25 Mei hari Sabtu kita klik tarik sebagai uang tunai ya Atau teman-teman bisa juga ditukar sebagai Diamond Kita coba tukar sebagai Diamond disini Kita masukkan untuk pinnya ya Oke kita masukkan pinnya Jadi disini untuk ditukar sebagai Diamond Atau ditukar sebagai Diamond seperti ini Nah teman-teman bisa lihat disini jumlah Ruby lebih dari 100 baru bisa ditukar sebagai Diamond Jadi untuk ditukarkan menjadi Diamond Seperti Diamond biru seperti ini ya Jadi teman-teman bisa kumpulkan 100 Ruby dulu begitu Sekarang kita tarik sebagai Mohon maaf kita klik masuk ke pencapaian saya Kita klik tarik sebagai uang tunai Oke kita klik tarik Kita masukkan pin lagi Oke kita masukkan pin Kita isi disini data-datanya Kita masukkan untuk kotanya Misalkan untuk wajib diisi Oke disini masukkan kita kotanya Misalkan saya masukkan seperti ini Oke kode negara Indonesia Kita masukkan juga untuk kode pos disini Oke kita masukkan juga untuk nama di rekeningnya siapa begitu Oke kita masukkan lagi nomor rekening ya Oke Selanjutnya kode negaranya Kita isikan dulu untuk kode negara Indonesia Nama banknya kita cari disini Untuk nama banknya Oke kita cari karena saya menggunakan bank mandiri ya Kita cari disini untuk bank mandiri ya Oke kita cari bank mandiri Oke Selanjutnya Tanggal lahir silahkan teman-teman isi Sesuai dengan tanggal lahir yang sesuai dengan KTP ya Oke Kita isi dulu untuk tanggal lahirnya Oke Kita isi dulu Jangan sampai lupa tanggal lahir ya Oke Kita isi untuk Oke Kita sudah isi untuk tanggal lahirnya Kita masukkan untuk nama depan kita Nama depan teman-teman ya Oke Selanjutnya disini untuk nama belakangnya teman-teman bisa Kalau saya tidak ada nama belakang mungkin Saya isi untuk strip saja begitu ya Oke seperti ini Selanjutnya teman-teman Jika sudah diisi semuanya Teman-teman klik simpan disini Oke maka disini akan tulisan Silahkan cek semua informasi apa sudah benar Jika transfer gagal Karena ada kesalahan informasi Akan potong 2% Biaya admin Prosedur gagal ekstra Yakin simpan Oke Akan ada potongan 2% ya Akan ada potongan 2% ya Biaya admin ya oke Selanjutnya teman-teman klik yakin Jika sudah datanya sudah benar begitu ya Oke Klik yakin simpan Selanjutnya disini kita masukkan Silahkan masukkan jumlah rubi yang ditarik Kita tarik 71 Oke selanjutnya teman-teman klik Tarik sebagai uang tunai disini oke Oke teman-teman tarik sebagai uang tunai disini Jika masih ragu teman-teman silahkan klik edit Selanjutnya klik tarik sebagai uang tunai Maka biaya Biaya kali ini oke 17.214 ribu oke Yang kedua hanya bisa Hanya bisa tarik sekali setiap bulan Nah Jadi setiap bulan ditarik itu satu kali ya Dan itu biayanya Wow lumayan juga ya Sekitar 17.214 ribu ya Oke teman-teman klik yakin Maka disini jumlah yang masuk ke rekening Sekitar 146 ribu Sedang diproses ya Oke teman-teman bisa lihat Sedang diproses disini Jumlah permintaan 163 Biaya 17.000 ya Nama pemilik rekening Nama pemilik teman-teman Nama bank juga ya Dan nama rekening juga Seperti itu Dan disini ada periksa uang masuk ke rekening 2019.06.05.2019 katanya Oke 06.05.2019 ya Dan nomor pesanan ini Seperti ini Selanjutnya kita klik kembali disini Maka disini ruby 0 Begitu ya Dan teman-teman bagaimana cara mendapatkan ruby Teman-teman silahkan ikut yang namanya Atau misalkan Ketika ada acara Acara-acara kotak Kotak harta Begitu ya Yang biasanya para-para sepinder-sepinder Tebar-tebar kotak Teman-teman silahkan ikut Ya stay acaranya Dan dapatkan Dan kumpulkan juga ruby Menjadi banyak Begitu ya Oke mungkin itu saja Video dari Saya Jangan lupa untuk like dan subscribe videonya Jangan lupa untuk like dan subscribe videonya Terima kasih Terima kasih